Penderita diabetes perlu selektif untuk mengonsumsi buah-buahan sebagai selingan dikala buka puasa ramadhan. Mengutip dari WebMD, kebanyakan buah mengandung gula alami yang disebut fructosa dan dapat meningkatkan kadar gula darah. Oleh karena itu, ada yang meyakini buah pantang untuk penderita diabetes. Namun tidak semua demikian, ada sejumlah buah yang bermanfaat karena banyak menawarkan berbagai vitamin, mineral, dan fitokimia kuat. Berikut ragam pilihan buah untuk menerita diabetes berpuka puasa. Kiwi Menjadi buah pilihan karena memiliki glikemik 50, menjadikannya kelompok makanan indeks glikemik rendah dan beban glikemiknya serendah 7,7. Oleh karena itu, jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, kiwi tidak menyebabkan lonjakan insulin secara instan penderita diabetes. Kiwi juga sangat rendah kalori dan tinggi kandungan air. Itu bermanfaat untuk membantu mengelola berat badan sahabatkopas.com Pepaya adalah buah yang tergolong rendah kalori, mengandung vitamin esensial yang tinggi seperti A, B, C, dan E. Selain itu, pepaya memiliki mineral seperti tembaga, magnesium, potasium, likopen, folat, lutein, dan asam pantotena. Nutrisi yang kaya tersebut membuat pepaya bisa menjadi buah pilihan untuk perdita diabetes buka puasa. Namun, tidak boleh berlebihan ya sahabatkopas.com Buah apel memiliki indeks glycemic 36 dan beban glycemic 6, membuatnya memiliki kandungan gula yang sangat rendah sehingga cocok menjadi buah pilihan buka puasa penderita diabetes. Orang yang mengkonsumsi apel secara teratur memiliki kemungkinan 28% lebih rendah menderita diabetes tipe 2. Apel juga sangat baik untuk menurunkan berat badan karena tidak terlalu padat kalori, namun penuh serat dan mengandung probiotik. Indeks glycemic jeruk serendah 31 hingga 51 dan beban glycemic sekitar 5. Nilai ini menunjukkan bahwa jeruk aman untuk penderita diabetes buka puasa dan konsumsinya tidak akan memengaruhi kadar gula darahnya. Jeruk tidak menimbulkan ancaman bagi pasien diabetes. Sebaliknya, dengan kandungan serat dan nutrisinya yang tinggi, jeruk bisa menjadi buah pilihan untuk penderita diabetes buka puasa. Jeruk kaya akan vitamin C, serat, juga folat yang terbukti efektif melawan batu ginjal. Indeks glycemic dan beban glycemic buah persik masing-masing adalah 28 dan 3. Nilai-nilai ini sangat rendah dan aman untuk Anda penderita diabetes. Persik juga kaya vitamin C, potasium, dan antioksidan. Buah ini juga memiliki komponen dengan sifat anti-kanker, yaitu karetonoid dan asam kafeat. Buah naga syarat akan vitamin C, zat besi, dan magnesium, menjadikannya buah padat nutrisi dengan sedikit kalori. Buah eksotis ini juga memiliki indeks glycemic serendah 48 hingga 52 dan beban glycemic 4 sehingga tidak mungkin mengganggu kadar gula sahabatkompas.com. Penelitian telah menunjukkan bahwa buah naga mengurangi resistensi insulin, jadi efektif mengatasi diabetes tipe 2. Alpukat memiliki indeks glycemic yang sangat rendah dan serat yang tinggi. Kandungan itu membantu meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu mengontrol kadar gula darah. Serat tinggi juga membantu sahabatkompas.com untuk mengelola berat badan. Dengan demikian, alpukat ideal menjadi buah pilihan untuk penderita diabetes buka puasa. Nanas adalah buah dengan indeks glycemic sedang. Indeks glycemic nanas berkisar antara 55 hingga 70, tergantung daerah budidayanya. Buah ini memiliki kandungan serat tidak larut yang tinggi yang membuatnya cocok untuk diabetes. Antioksidan dalam nanas juga membantu menjaga kesehatan tubuh sahabatkompas.com secara umum. Indeks glycemic cherry adalah 20, membuatnya memiliki peran dalam pengaturan glukosa yang sehat di dalam tubuh. Buah ini mengurangi risiko diabetes dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Regulasi ini terjadi karena kandungan antosianin yang melimpah di dalam cherry. Selain itu, cherry mengandung vitamin A, C, K, dan serat yang tinggi. Buah ini juga tinggi potasium dan dikemas dengan antioksidan. Terima kasih telah menonton!